Sampai jumpa di Indonesia Morning Show Selamat datang di Indonesia Morning Show Di hari pertama langsung kita menghadirkan dokter Cindy ya Biar kita siap-siap Siap-siap juga nih dokter Cindy Biar inget-inget gitu ya Dihujani pertanyaan ini pasti pagi Oke kita mulai dengan ini dulu deh dok Maksudnya puasa itu sendiri kan sebenarnya sebuah diet gitu ya Tapi untuk pengaturan pola makannya sendiri sebenarnya yang dianjurkan nih Kalau untuk sahur deh kita mulai dulu gitu ya Itu sebenarnya makanan apa aja sih yang sebaiknya dikonsumsi Jadi yang kita sebaiknya konsumsi Mau kita pada waktu puasa Ataupun pada waktu tidak puasa Total asupan kalorinya sebaiknya sama Cuma pada beberapa orang yang memang puasa Pengen bonus kurus Nah itu merupakan salah satu yang sangat bisa membantu Karena kita kan mesti menahan makanan kita Tidak berlebihan Dan porsi makan kita juga akan lebih sedikit daripada biasanya Tapi jangan sampai salah Jangan sampai karena puasa gak makan Supaya katanya biar kurus Yang ada kita sakit Kurang gisi Jadi pada waktu sahur Sebaiknya tetap kita mengkonsumsi makanan itu bergisi lengkap dan seimbang Sebisa mungkin tetap ada karbohidrat Tapi karbohidrat tolong dipilih yang kompleks Jadi kalau misalnya ribet pagi-pagi gak sempat Roti gandung kan bisa Gampang Half-vermouth Oke Jadi juga kan Kita mau tambahin susu aja Karbohidrat Ya dan gampang menyiapkannya Tapi tolong tambahkan protein Protein Jadi protein mau yang gampang Petit lor Itu gampang sekali mungkin kita udah siapin di malam Pagi-pagi tinggal dibuka dimakan Kalau ditambahin tadi susu Tapi kalau gak mau bonus tambah gendut ya Susunya yang rendah lemah Kepilikan situ Jangan lupa kita butuh sayur juga Jadi itu seratnya ya Fiber Untuk seratnya Gak sempat gak apa-apa Ya makanan mentah juga gak apa-apa kan Makanan mentah ya Pokoknya waktunya memang harus ada cukup untuk semuanya gitu ya dok Iya Jangan lupa buah Jangan lupa buah Yang paling tidak bisa ketinggalan tapi apa nih dok pas kita sahur Semuanya sebaiknya iya Harus semuanya iya Sebaiknya lengkap Karena badan kita kan gak nunggu-nunggu Sahur gak lengkap kan nunggu deh buka Biar jalan bisa lengkap Metabolismenya Enggak deh jalan terus Jadi sebisa mungkin kita konsumsi Mesti lengkap Baik dari sahur ataupun buka Jadi pas saat sahur dan juga pas buka puasa ya dok ya Nah Fik tapi kita sering banget kedapatan juga Seperti saya juga dulu pernah gini dok Oke pengen puasa beribadah tapi gak sekalian diet Tapi kok malah pas di akhir bulan Malah berat badan jadi naik bisa sampai 2-5 kilo tuh dok Salah dibukanya deh Salah dibukanya deh Oh saya suka yang manis Emang bukanya biasanya apa sih guys Langsung gorengan Terus abis itu air kelapa pakai sirup Terus buah-buah semua yang manis-manis Kolak ya Kolak juga kolak pisau itu dokter tahu aja Masih pagi jangan ngomongin gitu Nah jadi kalau kita buka puasa dengan segala yang manis Karena kita kalam Itu yang membuat asupan kita menjadi berlebihan Total asupan kita sehari menjadi berlebihan Padahal kayaknya kita cuma makannya sahur mau buka Kok jadi gendut ya Ya karena itu kalori dari lemaknya gorengan kan Kalori dari segala macam yang mengandung gula Jadi kalau kita berbuka ya gak usah terlalu berlebihan Misalnya kita buka dari dua kurma Itu akan cukup Nah besok pengen ada es kelapa Pakai gula dikit Oke Jadi sebenarnya gak apa-apa manis-manis Jangan semua disari semua dimakan Tapi mungkin pilih salah satu aja Dan kursinya jangan terlalu banyak gitu ya Dan maruk ya Jadi apa aja nih kalau untuk buka puasa nih Selain manis-manis Apa aja lagi Habis itu kita mesti memenuhi kebutuhan akan kalori kita Jadi kalau misalnya kabuh hidratnya gak usah berlebihan deh Karena tadi pun udah dapat sesuatu yang manis Udah ada kurma Ya mungkin kabah hidratnya gak usah terlalu banyak Jadi misalnya kalau makan nasi ya gak usah terlalu banyak Terus proteinnya kita mesti penuhin Karena sering kebutuhan protein kita yang normal aja itu sulit banget dipenuhi Ditambah puasa nanti berkurang lagi Jadi asmon protein diutamakan Karena itu kebutuhan tubuh kita Protein jadi ya dok ya Tapi kalau berarti ini sangat mungkin sekali untuk kita puasa juga diet gitu dok Dan turun berat badannya Sangat mungkin Oke Jadi jangan pakai kalap Pakai otak Pakai otak aja Tapi pakai otak Sayur jangan lupa Buat tetap Dan mungkin jatah minyak kita gak usah berlebihan kayak tadi ya Goreng-goreng-goreng-goreng Itu kan membuat asupan lemak kita kan jadi berlebihan Gak ada salahnya makanan kita tetap tidak terlalu bergoreng-goreng Jadi tetap tumis-tumis Apalagi kita kan butuh cairan lumayan kan Iya Sup-sup Itu kan sangat bagus Jangan supnya terus bersantan juga Jadi sup-supnya bening-bening aja nih Tapi kan gini dok Sekarang ini kan lagi tren juga gitu ya Banyak diet-diet Ya diet-diet lifestyle lah kita tahu gitu ya Atau detoxing gitu ya Keto diet lah Mediterranean diet dan lain-lain Nah ketika bulan ramadhan kayak gini kita lagi puasa Gak apa-apa gak sih untuk tetap menjalani Kenapa kita gak jalanin diet dengan bergisi lengkap dan seimbang Jadi apa yang badan kita butuhkan itu bisa dipenuhi Sehingga kebutuhan nutrisi kita semua terpenuhi Selesai puasa kita malah jadi lebih sehat Bonus berat badan turun Itu bonus yang oke banget jadinya Kalau kita menjalankan dengan benar Tadi dokter tadi sudah bilang kalau bisa turun berat badan itu adalah bonus Yang penting kita memang harus sehat semuanya teman-teman ya Iya Dan juga ini dok kalau misalnya Kita itu pada saat sahur itu gak bisa makan Mungkin ada orang tipe-tipe kalau pagi-pagi itu tidak bisa makan terlalu banyak Eh begah gitu ya Padahal kita harus 12 jam kan untuk menahan makan Jadi apa nih dok solusinya Selain tadi mungkin half for mood tadi kan Itu half for mood gampang dibuat Proteinnya mungkin kita ambil dari susu Tambahin putih tulor itu Mungkin gak ada salahnya kita memikirkan Untuk mencari susu nutrisi yang bentuk cair Oke Jadi nutrisi tersebut merupakan nutrisi pengganti makan Tapi gak ada salahnya cari juga yang proteinnya cukup Juga seratnya lumayan tinggi Sehingga akan membantu kita memenuhi kebutuhan serat Kebutuhan protein dan kita akan kenyangnya lebih ramai Itu bisa kalau misalnya kepepet, gak sempat Betul Tapi tetap harus sahur ya dok ya Gak bisa sama sekali tidak sahur ya Sebaiknya tetap sahur Tapi kan kita bisa persiapkan dari malam untuk sesuatu Kayaknya sup gitu kan gampang Jadi jangan sampai males ya semuanya Jangan sampai males Nah sebenarnya satu lagi nih yang agak dilema juga Tapi banyak yang di luar sana biasanya kan ngopi nih kalau pagi nih dok ya Tapi sedangkan pas bulan puasa kayak gini Pagi-pagi gak bisa kayak kita gitu kan Ini agak-agak pusing sebenarnya dok kita Gak-agak kelingen juga Sebaiknya ngopi tuh waktunya kapan ya dok ya Apakah pas sahur, apakah pas buka puasa Jadi kalau ada sahur kita mengkonsumsi sesuatu yang mengandung kafein Misalnya ada kopi atau teh Itu kan bersifat diuretik Sedangkan kita kan diuretik berarti banyak keluar cairan Sedangkan kita gak bisa mengkonsumsi cairan pada waktu puasa tersebut Jadi gak ada salahnya pada pagi Indari sesuatu yang mengandung kafein Minum air putih Oke baik Terus pada waktu buka kalau pengen sesuatu ada kopi atau teh tetep jangan berlebihan Semuanya gak berlebihan ya bok ya Karena kan kebutuhan cairan kita yang 8 gas sehari ini setengah mati kita penuhi Untuk ditambah dengan sesuatu minuman yang bersifat diuretik nanti gak cukup kebutuhan cairan kita Nah itu ya kita bisa harus menahan dulu Ya kita menahan dulu nih selama bulan Ramadan ini Tapi dok kalau olahraga gimana nih dok? Udah diet iya olahraga juga pengen soalnya dok? Kalau bisa tetap dikerjakan Oke Cuma kalau kita mengejakan pada waktu puasa pagi-pagi itu kan kita akan haus Gak bisa minum kan gak ada salahnya kita bisa berolahraga menjelang buka Atau sesudah buka itu baru kita berolahraga Sehingga begitu kita selesai olahraga haus kita bisa minum Oke Mungkin disarankan disitu Ya tapi dianjurkan jadi boleh ya dok ya untuk olahraga ya Tetap olahraga rutin itu akan bagus sekali Itu akan membantu tetap kita Tadi yang mau turun ya Makanannya di jagat Ditambah dengan olahraga Aku rasa ada satu lagi Karena salahnya berkonsultasi sama dokter spesialis bisiklim Sehingga akan tepat Karena belum tentu makanan dianjurkan misalnya dari teman dia butuhnya segini Tentu dia butuhnya segini mungkin dia butuh lebih banyak Ya betul Oke ya dan apa namanya Ya karena kebutuhannya juga beda-beda setiap orang Kebutuhan orang beda-beda Nah ini yang juga Kondisi kesehatan orang juga beda-beda Betul sekali Ini juga lagi agak sedikit Lagi agak kurang anak badan juga nih saya makanya Dibatuk-batuk terus pilak juga Tapi buat yang bekerja gitu ya Ini pasti yang dirasain juga saya yakin sama yang di rumah ini adalah ngantuknya tuh Kalau lagi bulan puasa gini memang luar biasa banget gitu kan dok Ada tips gak? Aku rasa tetap ya Mungkin semaksimal mungkin tidur yang cukup Yang masih memungkinkan tolong dikerjakan Nutrisi yang cukup mungkin akan membantu juga Badan kita mendapat semua kalori yang dibutuhkan Mungkin salah satu ya kalau kita kekurangan karbohidrat ya kita juga akan ngantuk Karena otak kita kurang dapat makanan juga Jadi gak ada salahnya Kita mau konsumsi semuanya kurang cairan Itu juga bisa bikin kita rada-rada Lemas ya Lemas ya Lemas segala macem Kalau kita menjalankan Mengkonsumsi nutrisi dengan gizi lengkap dan seimbang Istirahatnya Ya paling gak bisa diusahakan dipenuhi Ya jadi semuanya itu memang harus ditata rapi-rapi Yang paling tertarpan dari tadi sih dokter sini bilang kita harus untuk makanan Asupan makanan itu terpenting Gizi mau itu adalah untuk sahur dan juga untuk buka puasa Jadi diet pada saat bulan puasa ini memungkinkan untuk yang suka olahraga Halo yes Kita masih bisa jalanin semuanya Yang penting asupan gizi itu yang paling terpenting untuk kita pakai otak tadi daripada menjadi kalap ya dokter ya Dan semuanya tidak boleh berlebihan ya Tidak boleh berlebihan Apapun itu Terima kasih sekali dokter sini yang sudah memberikan kita asupan informasi-informasinya Nah juga untuk mungkin para teman-teman sekarang ini yang masih atau sudah menjadi ibu yang lagi menyusui Lagi kepikiran kira-kira mau puasa atau gimana bisa langsung ke dokter sini atau ke dokter gizi Untuk menanyakan memang apakah bisa atau tidak ya Untuk bisa puasa di bulan Ramadan ini Tapi yang penting adalah kita menjaga kesehatan dan juga menjaga ibadah kita dan menjaga hati kita Terima kasih sekali lagi dokter Cindy Dan juga tetap bersama kami di Indonesia Morning Show Masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya So station with us, we'll be right back Terima kasih telah menonton